Assalamualaikum Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya di rumah Tentunya harus tetap semangat belajar Kenapa? Supaya anak-anak dapat memahami materi yang diajarkan bukuru dengan mudah Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu ya Assalamualaikum Amin Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ya ilma Warzukani fahma Wajalni min ibadika sholifin Amin Kita mulai pembelajarannya ya anak-anak Nah coba perhatikan gambar apa ini anak-anak? Ada yang tahu? Pintar ini adalah gambar burung Garuda Dimana burung Garuda itu adalah salah satu lambang negara Indonesia Nah coba perhatikan anak-anak Di dada burung Garuda ini terdapat apa? Iya terdapat simbol-simbol panca sila Mulai dari bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas Nah disini ibu Vivi akan menjelaskan nilai dari sila pertama, kedua, dan ketiga Nah diperhatikan ya Yang pertama simbol apa ini? Iya bintang Berarti kalau bintang adalah sila pertama Bagaimana bunyinya? Bintar Ketuhanan yang Maha Esa Jadi anak-anak nilai panca sila-sila pertama itu berhubungan dengan nilai ketuhanan Ya Jadi pengamalan kita harus berhubungan dengan agama Berhubungan dengan Tuhan Atau berhubungan dengan Allah Nah seperti apa contoh-contohnya? Nah coba perhatikan Nah seperti apa ini? Iya melaksanakan sholat Sholat kan berdoa ibadah agama Islam Nah karena berhubungan dengan agama dan ketuhanan Maka sholat adalah salah satu nilai pengamalan Pancasila Selanjutnya Nah coba ini Apa anak-anak? Dari gambar ini adalah Keluarga yang pergi beribadah ke gereja ya anak-anak Nah beribadah ke gereja juga salah satu pengamalan sila pertama Pancasila Selanjutnya Apa ini? Iya Mengaji Mengaji juga salah satu pengamalan sila Pancasila Karena disitu terdapat nilai ketuhanan Nah selanjutnya apa? Iya pintar Berdoa Nah pengamalan sila pertama salah satunya adalah berdoa Jadi di setiap kegiatan kita mari kita berdoa Seperti sebelum makan, sebelum belajar, sesudah belajar, sesudah makan, akan tidur, bangun tidur Mari kita biasakan berdoa Itu adalah salah satu pengamalan sila pertama Pancasila Yang nilainya berhubungan dengan nilai ketuhanan Selanjutnya Ada gambar apa ini? Simbol apa? Pinter Rantai Rantai itu adalah simbol Pancasila ke-2 Bagaimana bunyinya? Pinter Kemanusiaan yang adil dan beradab Berhubungan dengan apa nilai kedua Pancasila ini anak-anak? Iya berhubungan dengan nilai kemanusiaan Jadi hubungan antara manusia dengan sesama manusia Contoh pengamalannya apa? Nah seperti apa ini? Iya menolong teman Membantu teman itu adalah pengamalan sila ke-2 Karena hubungannya sesama manusia Selanjutnya Ada gambar apa ini anak-anak? Iya Memberi atau berbagi Memberi jajan kepada teman Berbagi minuman Berbagi makanan Itu adalah salah satu contoh pengamalan sila ke-2 Karena berhubungan dengan sesama manusia ya Selanjutnya apa? Iya Apa ini gambarnya anak-anak? Ini ada gambar Edo yang sedang sakit Berarti teman-teman sedang menjenguh Edo yang sakit Nah ini adalah salah satu contoh pengamalan sila ke-2 Selanjutnya ada apa? Menghormati orang tua Dengan contoh gambar ini apa? Ketika mau berangkat sekolah kita salim Harus sopan kepada orang tua Bicara yang baik kepada orang tua Itu adalah contoh pengamalan sila ke-2 Pancasila Ingat-ingat ya anak-anak Selanjutnya ada sila ke-3 yang disimbolkan oleh pohon beringin Bagaimana bunyinya? Pintar Bunyinya adalah persatuan Indonesia Nah nilai ke-3 Pancasila ini berhubungan dengan sikap persatuan anak-anak Ya coba perhatikan gambar ini Nah di Indonesia itu terdapat banyak sekali macam suku dan budaya anak-anak Ada suku Jawa, suku Madura, terus suku Dayak, suku Sunda ya Walaupun berbeda-beda suku Sesuai dengan pengamalan sila ke-3 Kita harus tetap saling bersatu Untuk apa? Menjaga kedamaian Indonesia Walaupun kita berbeda-beda Kita harus tetap hidup rukun Supaya persatuan Indonesia tetap terjaga Jadi hidup rukun itu juga salah satu pengamalan sila ke-3 Menghargai perbedaan suku budaya juga pengamalan sila ke-3 Selanjutnya ada gambar apa ini anak-anak? Biasanya yang anak-anak lakukan pada hari Senin pagi Apa? Iya upacara bendera Karena upacara bendera juga salah satu pengamalan sila ke-3 Pancasila Selanjutnya ada apa ini anak-anak? Biasanya yang kita rayakan pada bulan Agustus Yaitu merayakan hari kemerdekaan Nah merayakan hari kemerdekaan juga salah satu contoh pengamalan sila ke-3 Pancasila Karena apa? Karena menjaga persatuan Nah itu tadi ya anak-anak pengamalan sila pertama, ke-2 dan ke-3 Selanjutnya coba perhatikan gambar apa ini anak-anak? Iya mengukur panjang pensil Masih ingatkah anak-anak apa saja satuan panjang kemarin? Coba kita ulangi lagi ya Satuan panjang itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter Tetapi di kelas 2 itu kita hanya fokus pada satuan meter dan sentimeter Nah disini anak-anak Bu Vivi akan menjelaskan lagi Setiap turun 1 itu ditambah 0 0 nya bertambah Bagaimana turunnya? Turunnya ini seperti melompat anak-anak 1 Nah seperti itu ya Bukan dihitung 1, 2, bukan Jadi seperti anak-anak sedang melompat atau turun tangga ini dihitung 1 Ya Setiap turun Setiap turun maka 0 nya bertambah Coba perhatikan soalnya Bu Vivi ini Bu Vivi punya soal 2 meter Sama dengan berapa sentimeter Mau dijadikan satuan sentimeter Kita lihat meter ke sentimeter Turun berapa anak-anak? 1, 2 Bukan 1, 2, 3 Bukan ya Jadi dihitung lompatannya 1, 2 Nah tadi setiap turun ditambah 0 Nah karena ini turunnya 2 kali Maka ditulis dulu angka 2 nya Kemudian ditambahkan 0, 2 Karena turunnya meter ke sentimeter Turun 2 kali Selanjutnya Bu Vivi punya 30 meter sama dengan berapa sentimeter? Pertama-tama kita tulis dulu soalnya anak-anak 30 Nah ditulis dulu Kalau sudah ditulis kita lihat Meter ke sentimeter Turun berapa? 1, 2 Kalau turun 0 nya ditambah Turunnya 2 Jadi ditambah 0, 2 Begitu ya caranya Jadi 30 meter itu sama dengan 3000 cm Ingat setiap turun ditambah 0 Karena meter ke sentimeter turunnya 2 Maka ditambahkan 0, 2 Pintar Nah seperti itu ya cara mengerjakannya anak-anak Nah selanjutnya coba Kalau Bu Vivi punya soal 2000 cm sama dengan berapa meter? Kita lihat cm ada di bawah Meter ada di atas Nah berarti langkahnya naik Kalau naik 0 nya dibuang Ya anak-anak Kalau turun 0 nya ditambah Kalau naik 0 nya dibuang Kita lihat cm ke meter naik berapa? 1, 2 Nah turunnya seperti Naiknya seperti melompat ya 1, 2 Nah karena naik 2 Maka 0 nya juga dibuang berapa? 2 Pintar Jadi hasilnya berapa? Hasilnya tinggal 25 Jadi 2500 cm sama dengan 25 meter Selanjutnya perhatikan Bu Vivi punya 400 cm sama dengan berapa meter? Naik apa turun cm ke meter? Naik Bu Kalau naik tadi 0 nya ditambah atau dibuang? Dibuang Dibuang Pintar Kita lihat naik berapa? 1, 2 Dibuang berapa anak-anak? Dibuang 2 Jadi 400 cm sama dengan tinggal berapa? Itu angkanya yang belum dicoret Angka 4 Nah begitu ya cara mengerjakannya anak-anak Ingat Setiap naik 0 nya dibuang ya Kalau turun 0 nya ditambah Kalau naik 0 nya dibuang Karena cm ke meter naik 2 langkah Maka 0 nya dibuang berapa? Iya dibuang 2 Pintar Nah selanjutnya Bu Vivi akan menjelaskan penjumlahan satuan panjang anak-anak Bu Vivi punya soal Nah 20 meter ditambah 230 cm sama dengan berapa cm? Nah jika ada soal seperti ini Anak-anak tidak boleh langsung menjumlahkan ya Kita lihat satuannya dulu Apakah satuannya sudah sama dengan satuan yang diminta? Jika belum kita harus samakan dulu Coba lihat 230 cm Sudah sama Bu cm Nah sekarang lihat 20 cm Belum sama ya Kita ubah dulu 20 cm sama dengan berapa cm anak-anak? Meter ke cm naik apa turun? Iya turun Kalau turun 0 nya ditambah Tambah berapa? 2 Jadinya 2000 cm Kalau sudah sama cm Maka bisa kita jumlahkan Nah ini ditaruh di bawahnya Kemudian dijumlahkan Berapa? 2000 ditambah 230 Sama dengan 2230 Nah ditulis seperti ini ya caranya anak-anak Dilihat dulu satuannya Kalau satuannya belum sama Kita harus menyamakan sesuai satuan yang diminta di belakang ini anak-anak Ya selanjutnya Nomor 2 coba Bu Vivi punya 400 cm ditambah 7 meter Sama dengan berapa meter? Nah satuan yang diminta di belakang adalah meter Kita lihat dulu Mana satuan yang belum sama anak-anak? Iya Yang angka 400 bu belum sama Karena satuannya masih cm Maka kita ubah dulu 400 cm dijadikan meter Naik apa turun cm ke meter? Iya Naik bu Kalau naik 0 nya dibuang Dibuang berapa? 2 Tinggal berapa anak-anak? Tinggal 4 Jadi 400 cm itu sama dengan 4 meter Selanjutnya karena ini sudah jadi meter Kita tambahkan dengan angka 7 meter Nah Seberapa hasilnya? 4 ditambah 7 Sudah sama-sama meter ya anak-anak Jadi bisa dijumlahkan Iya Jadi hasilnya adalah 11 meter 11 meter Nah Jadi seperti itu ya anak-anak caranya Kita harus lihat dulu soalnya Apakah satuannya sudah sama semua? Jika satuannya belum sama Maka kita harus ubah dulu ke dalam satuan yang sama Baru bisa dijumlahkan Itu saja materi yang Bu Vivi berikan hari ini Semoga bermanfaat Anak-anak dapat memahami materi dengan baik Sampai bertemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!